Mojokerto, 18 Agustus 2021 Di masa pandemi ini, pentingnya bagi kita semua selalu menjaga kesehatan agar dapat terhindar dari virus COVID-19 ini. Hal yang dapat kita lakukan antara lain, berjemur setiap pagi, selalu mencuci tangan, memakai masyarakat ketika pepergian, dan menjaga jarak. Bukan hanya itu, kebutuhan nutrisi juga harus dijaga dengan memakan makanan yang seimbang, meminum vitamin untuk menjaga imun, berolah raka, serta isi rahat secara teratur minimal 8 jam dalam sehari. Mojokerto merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah 20,21 km persegi. Meskipun kecil, namun kota ini memiliki banyak sekali sejarah di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, kota Mojokerto juga selalu mengalami perkembangan di setiap tahunnya. Tapi, semenjak pandemi COVID-19 ini, semuanya telah berubah. Penggunaan sampah plastik juga semakin meningkat. Terlebih lagi, sekarang semuanya bisa dilakukan serba online. Salah satunya ialah belanja. Alangkah baiknya, kita semua mengurangi jumlah penggunaan plastik sekali pakai. Dikarenakan, sampah plastik memiliki waktu yang sangat lama-lama untuk terurai di dalam tanah. Memerlukan waktu puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun untuk menguraikan sampah plastik itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alangkah baiknya, kita semua mengurangi penggunaan plastik sekali pakai agar kondisi lingkungan sekitar tetap terjaga kebersihan. Oleh karena itu, gunakan tas yang ramah lingkungan dan bisa digunakan berkali-kali. Mari, kita lindungi lingkungan sekitar serta generasi muda di Indonesia. Stay safe, stay healthy. Saya, Ahmad Rifkiya Bidermawan dari kelas 11 di PS2. Sekian, terima kasih.